Materi kedua, analisis risiko keselamatan di pemungkiman lahan basah Pertama-tama kita harus mengetahui dulu Apa sih itu lahan basah? Nah, baiklah kita langsung saja melihat dari lingkungan di sekitar kita Apa mungkin itu lautan, sungai, atau danau ya? Nah, yang mana sih yang sebenarnya termasuk ke dalam lahan basah ini? Nah, teman-teman kita harus tahu dulu nih Lahan basah itu bukanlah perairan Jadi, pemungkiman lahan basah merupakan setiap wilayah yang memiliki ciri-ciri sebagai berikut Yang pertama, tanah yang jenuh air Yang kedua, tergenang air dengan muka air dangka Dan yang ketiga, genangan airnya ini bersifat permanen Dan yang keempat, baik air tawar, bayau, ataupun air asin Itu termasuk dalam jenis air di lahan basah Dan yang kelima, terbentuk secara alami ataupun buatan manusia Dan yang terakhir, dia memiliki jenis tumbuhan yang khas Oleh karena itu, pemungkiman lahan basah ini memiliki sebutan dengan nama wilayah peralihan antara daratan dan perairan Berdasarkan ciri-ciri sebelumnya, dapat kita ketahui bahwa lahan basah ini memiliki dua jenis Yang pertama, yaitu lahan basah alami Yang termasuk di dalamnya, yaitu Yang pertama, rawa-rawa air tawar Yang kedua, hutan bakau atau mangrove Yang ketiga, ada rawa gambut Terus, ada hutan gambut Paya-paya Serta, iparan Atau, epian sengai Nah, jenis yang kedua, yaitu lahan basah buatan Lahan basah buatan ini seperti wadu, sawah, saluran irigasi, dan kolam Berbicara terkait lahan basah di Indonesia Indonesia sendiri memiliki setidaknya 30,3 juta hektare luas lahan basah di berbagai penjuru Dan info terbarunya Lahan basah di Indonesia ini Kian menurun Kian berkurang Untuk luasnya Karena banyaknya peralihan fungsi Dari lahan basah Sebagai daerah pemukiman Pertanian Eksploitasi Dan lain sebagainya Pengurangan ini Memunculkan Yang namanya risiko bahaya Apa saja bahaya tersebut Yang pertama Hutan rawa gambut terancam punah Dikarenakan tekanan dari aktivitas manusia Yang semena-mena Yang kedua Kemarau berkampanjangan Menyebabkan Lahan rawa gambut Mudah terbakar Ia merakibatkan kepada banyaknya kerugian di berbagai sektor Yang ketiga Kabut asap menyerang Yang keempat Menimbulkan kerugian Yang secara luas di masyarakat Karena Kebakaran hutan Menyebabkan Yang namanya Asap kabut Dari Hasil Pemakaran rawa gambut ini Dan yang kelima Hal ini juga akan berakibat pada Banyaknya penerbangan Yang dibatalkan Dan yang keenam Pastinya menimbulkan Risiko Penyakit saluran penapasan Yang kian menyerang Yang ketujuh Yaitu Berakibat kepada pendidikan Yang kedelapan Yang pastinya Inti dari Permasalahan ini Akan mengakibatkan Biaya Yang tidak sedikit Terima kasih telah menonton